Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Sekutu-sekutu Amerika Serikat diteluk merasa takut karena berada di garis depan pembalasan Iran setelah pembunuhan Komandan Pasukan Quds Jenderal Qasim Sulaimani Demikian penilian para analis Sulaimani tewas pada Jumat pagi bersama beberapa orang termasuk Komandan Milisya Syiah Irak setelah konfor mobil mereka diatam serangan rudal pesawat menerawak Amerika di dekat Bandara Internasional Baghdad Serangan diperintahkan oleh Presiden Donald John Trump terjadi beberapa hari setelah serangan serangan masa milisi Irak terhadap perdutaan besar AS di Baghdad Rengklik Islam Iran telah mengancam agar melakukan balas tendang secara keras atas kematian Sulaimani Ancaman serupa juga disumbat oleh sekutu-sekutu regional Teheran termasuk kelompok militan Hezbollah, Libanon, dan pemerintah khauti jaman Menurut Fakir, Irak tempat Iran memiliki pengaruh besar dan tempat para pasukan AS berada akan menjadi target mudah Kedutaan besar Amerika di Baghdad telah mendesak seluruh warga Amerika untuk meninggalkan Irak sesegera mungkin Tetapi ada kemungkinan lain Beberapa kelompok pro-Iran memiliki kapasitas untuk melakukan serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS di negara-negara Teluk serta terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz celur perairan strategis yang dapat ditutup Teheran sesuka hati Kelompok-kelompok milisi pro-Iran juga dapat menyerang pasukan AS di Suria Kedutaan besar Amerika di seluruh wilayah Timur Tengah atau sekutu-sekutu Washington termasuk Israel dan Arab Saudi Uni Emirat Arab dan sekutu AS Arab Saudi yang selama ini berseteru dengan Teheran adalah negara Teluk pertama yang bereaksi atas ancaman balas dendam Iran Menteri Negara Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Kargash menyerukan kebijaksanaan dan moderasi daripada konfrontasi dan ekskalasi Serangkaian serangan yang dikaitkan dengan Iran telah menyebabkan kecemasan dalam beberapa bulan terakhir ketika Riyadh dan Washington mempertimbangkan bagaimana bereaksi Menurut Craig, ketakutan akan reaksi Amerika terhadap serangan rudal dan drone yang menghancurkan instalasi minyak Arab Saudi pada bulan September lalu mendorong Riyadh dan Abu Dhabi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berdamai yang bertujuan menghindari konfrontasi dengan Iran dengan segala cara Jika Teheran memutuskan untuk menargetkan pasukan Amerika di Teluk Selanjut Craig, negara itu harus melakukan tanpa sepenuhnya mengacurkan hubungannya yang merampu dengan negara-negara Teluk Menurutnya, hal yang mungkin dilakukan ke Riyadh adalah menargetkan pasukan AS secara langsung dan tanpa kerusakan tambahan Aziz Al Ghoshian, seorang spesialis dalam urusan Timur Tengah di Universitas of Essex skeptis bahwa retorika Iran yang keras akan ditakuti oleh aksi yang serasi Al Ghoshian mengatakan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mungkin menjadi sasaran dengan pembalasan simbolis karena kedua kebutan Teluk itu lega bahwa AS akhirnya mengambil karis yang kuat melawan saingan mereka